Wacana pembangunan jalur listrik bawah laut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik warga yang tinggal di Kepulauan. Langkah ini dilakukan mengingat saat ini kebutuhan listrik di daerah Kepulauan di Makassar belum sepenuhnya teratasi. Untuk mewujudkan itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menganggarkan hingga 400 miliar untuk merealisasikan jalur listrik bawah laut. Lelang program ini pun akan dilakukan pada Desember mendatang. Kita punya tujuh pulau di Makassar, tapi sangat ironi, kita dari daratan sini ke pulau, ya contoh Pulau Lai Lai saja. Pulau Lai Lai ini hanya jarak tidak jauh Pak, hanya hitung ratusan meter. Tapi listrik di sana itu masih jam 6 sampai jam 6. Nah insya Allah Desember ini kita sudah mulai telang, kita sudah mulai terapkan sistem listrik bawah laut. Jadi saya kira Pulau Lai Lai tidak lagi harus jam 6 sampai jam 6. Nah demikian juga, nanti dari situ starnya ke pulau-pulau lain Pak. Memang anggaran kita hitung kurang lebih butuh 430 miliar Pak. Tapi saya kira kunci adalah kemauan.